Bahwa konsumsi energi selama ini memang banyak alokasi sebenarnya di sektor, jadi sektor transportasi dan juga yang paling tinggi ya, 42 persen. Kemudian juga di, apa namanya, di industri, rumah tangga itu 13 persen. Nah, paling banyak memang yang paling digunakan adalah BBM. Dan tentu ini akan berpengaruh terhadap ekonomi. Proporsi konsumsi energi terhadap aktivitas ekonomi menjadi besar. Nah, konsumsi energi sektor industri, kalau di sektor industri yang paling banyak digunakan minyak solar. Jadi, dan ini estimasi semakin naik gitu ya, sampai 2050 juta persetara barang minyak gitu ya. Dan untuk di rumah tangga, nah ini listrik dan LPG ya, kalau rumah tangga. Tapi kalau untuk sektor transportasi adalah bensin ya, yang salah satunya kerta lain. Nah, inilah yang justru menjadi persoalan bahwa ternyata energi di baik industri, rumah tangga, dan sektoral, yaitu transportasi yang metabene menjadi salah satu sektor yang memberikan percepatan dan konektivitas, serta akselerasi dari transaksi ekonomi. Nah, ini perdagangan juga sama saya kira ya, untuk komersil adalah listrik ya, yang paling banyak digunakan. Dan untuk sektor lainnya minyak solar ya, kemudian diikuti oleh bensin. Nah, ini saya kira estimasi ya, perhitungan setidaknya konsekuensi dari pencabutan subsidi, yang kemudian kita kenal kebijakan kontraktif fiskal gitu ya, di mana subsidi energi akan dikurangi, dan secara teori, ya secara teori, maka akan mengkontraksi terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi, kalau kita lihat dari sisi bagaimana sektor ya, atau juga market di katakanlah di minyak gitu ya, dan ini kemudian di pasar minyak ini juga supply dan demand-nya akan terganggu, ya. Artinya masyarakat aksesibilitas ya, dan juga untuk mendapatkan minyak juga ada barrier lah, to entry gitu ya, yang tadinya pertalait katakanlah di harga Rp7.500, tiba-tiba misalnya ya di angka keekonomian yang katakanlah dua kali lipatnya, maka ini akan cenderung berpengaruh terhadap sektor-sektor pengguna dari minyak tadi ya, bensin tadi. Tadi juga dilihat salah satu transportasi. Jadi, estimasinya ya bahwa pertumbuhan kita akan turun, ya konsumsi rumah tangga tentu tadi, karena kenaikan harga ya maka akan negatif ya. value added ya, yang di-create dari sektor-sektor yang notabene pencipta dari nilai tambah, katakanlah industri manufaktur serta industri atau sektor jasa yang berkontribusi terhadap pembentukan nilai tambah juga akan negatif. Terlebih, ya investasi banyak investor yang akan hold gitu ya. Artinya, kalau memang pencabutan subsidi ini tidak dibarengi oleh kebijakan-kebijakan antisipatifnya. Inflasi tentu akan naik, ekspor juga akan negatif, serta volume import akan positif. Nah, apa maknanya ini? Maknanya adalah bahwa krisis energi ya, dengan melalui pencabutan subsidi atau pengurangan subsidi energi, maka konsekuensinya secara ekonomi, mau tidak mau, suka tidak suka, konsumsi kita juga akan tergerus, ya alih-alih ya pertumbuhan ekonomi di masa pandemi, apa paca pandemi ini. Dan ternyata bukan hanya energi yang naik gitu ya, yang kemudian meng-create inflasi, tapi juga harga-harga kebutuhan pokok juga berbarengan. Ditambah juga ada kebijakan kenaikan PPN juga berbarengan ya, beririsan, dan ini sebenarnya justru yang akan memberatkan gitu ya. Nah, ini yang tentu menjadi apa namanya pemikiran kita gitu ya, bagaimana kebijakan yang paling efektif gitu ya, di tengah kondisi tekanan fiskal yang semakin sempit, harga yang juga tidak bisa dan tidak mudah ya, dengan instrumen ekonomi juga ditekan, inflasi ditargetkan sebebikian rupa, karena ternyata juga dampak transmisi dari perubahan, bahkan krisis-krisis yang terjadi di luar gitu ya, secara global, apalagi sekarang Eropa sudah mulai krisis energi, kemudian di Amerika, terus juga di beberapa negara Asia juga sudah mulai terdampak, dan transmisi ini akan sangat cepat ataupun lambat akan dirasakan oleh Indonesia. Nah, oleh karena itu maka ini saya kira menjadi warning. Oke, siap. Ini menjadi warning bagi kita gitu ya, agar ini bisa diantisipasi. Nah, ini kalau dilihat dari sektornya, banyak kan memang turun ya, mayoritas akan turun. Namun sektor pertanian nampaknya cukup menarik ya, positif gitu ya, nah tetapi kalau di sektor industri, kemudian istri pengelolaan dan juga jasa, berpotensi akan turun gitu. Dan ini tentu penciptaan nilai tambah juga akan turun. Nah, terus bagaimana exit strategi atau tadi jalan tengah ya, terhadap kebijakan krisis energi ini, maka pemerintah seyogianya mesti mengkompensasi gitu ya. Tetap memberikan subsidi, tetapi subsidi bagi produksi ya. Karena inflasi ini juga ternyata didorong oleh supply, supply side atau juga cost plus inflation. Nah, kalau bicara cost plus inflation, maka kenaikan harga ini juga akan mendorong lagi gitu ya, karena biaya-biaya input juga akan semakin tinggi. Nah, karena itu kompensasinya, salah satu hal lagi yang mesti dilakukan adalah bahwa perlu, kalaupun ya diberikan subsidi gitu ya, maka mesti tepat sasaran tadi juga disampaikan. Tepat sasaran, Nah, bagaimana tepat sasaran ini? Yang sering kali ini adalah istilah yang sering muncul dan muncul gitu ya. Tepat sasaran ini. Nah, saya kira bisa saja nanti database-nya diupdate, diperbaiki, ya kalau bisa menggunakan teknologi tertentu yang tidak memberatkan dan tidak menjadi masalah polemik sosial baru gitu ya. Dan itu justru akan mempengaruhi terhadap stabilitas ekonomi baru. Apakah menggunakan teknologi atau juga menggunakan persyaratan-persyaratan yang tentu itu tidak akan membuat masalah guncangan bagi ekonomi lagi. Terkait dengan pemindahan subsidi ini memang sebaiknya ya dengan kondisi inflasi yang sekarang juga tidak mudah dikendalikan akibat dari sisi supply side ini, maka dorongannya mesti balance gitu subsidinya. Pertama, dari sisi subsidi dengan tujuan untuk mengendalikan harga, untuk mengendalikan harga akibat dari biaya yang mahal, biaya input yang mahal gitu ya. Yang kedua, memang harus mengkompensasi dengan naiknya konsumsi dari sisi apa namanya, kompensasi kenaikan harga gitu ya. Agar masyarakat juga tetap bisa mengkonsumsi. Tidak hanya konsumsi dari energi gitu ya. Nah, karena begini, ini menarik ya. Saya sudah menghitung bagaimana kebijakan PEN, katakanlah gitu ya, khususnya di bantuan sosial yang netopene direct gitu ya, terhadap sasaran, meskipun lagi-lagi memang sasarannya tidak 100% bisa tepat gitu ya. Tapi setidaknya dari bantuan sosial yang directly, yang terkompensasi ya, oleh kebijakan ini, ini tujuan mendorong perbaikan PDB yang signifikan gitu ya, positif gitu. Jadi PEN itu, bantuan sosial itu menggerek konsumsi dan produk domestik brutal yang sangat signifikan. Nah, ini saya kira menjadi lesson learned gitu ya, di tengah pandemi kemarin, kemudian harga sudah mulai naik, tapi ternyata memberikan dorongan terhadap perbaikan ekonomi. Nah, apakah kemudian balance gitu ya, kompensasi besaran tadi dengan kenaikan inflasi, nah ini memang harus dihitung dulu Mas Demi gitu ya, ini harus dihitung dulu. Nah, tetapi setidaknya multiplier effect yang akan terbangun oleh subsidi di baik dari sisi supply maupun dari sisi demand, setidaknya nanti akan meng-create market secara agregat yang jauh lebih stabil gitu ya, terutama untuk menggerakkan ekonomi di level yang mengguna Pertalite ya. Karena pengguna Pertalite ini kan juga untuk mendorong aktivitas ekonomi baik tidak hanya karena sektor transportasi ya, tapi juga mereka mempunyai multiplier terhadap sektor-sektor lain gitu. Memang pemerintah mesti pro terhadap, tidak hanya saya kira dari sisi supply industri maupun ke masyarakat ya, konsumsinya. Mesti bahwa subsidi yang dikeluarkan atau anggaran yang dikeluarkan mestinya sebagai kompensasi dari dicabutnya subsidi. Lewat mana gitu ya, dari mana anggarannya? Sebenarnya dengan adanya withdraw, win for profit saat ini, katakanlah dari logam ya, kemudian juga minyak, kemudian oilnya ya, atau CPO-nya dan juga yang lain, itu kan sebenarnya punya tambahan ya, atau juga punya keuntungan lah dengan adanya kenaikan harga komoditis di dunia gitu. Bahkan tahun lalu penerimaan negara gitu ya, itu kan sudah hampir 11 tahun ya, 10 tahun kita win for ya, dan di atas target ya, 103. Mestinya salah satunya katakanlah ya, karena ini sama energi katakanlah CPO, di mana itu ada penghutan pajak, ekspor gitu ya, yang itu juga sudah saya kira besar. Mengapa tidak kemudian dialokasikan juga untuk menstabilisasi ya harga, khususnya di turunan dari CPO misalnya. Atau juga terkait dengan BBM ini gitu ya. BBM ini kan juga, kita memang net import gitu ya, net import. Tetapi setidaknya ada yang bisa kemudian diekspor yang bisa memiliki margin besar. Nah ini juga saya kira bisa dikompensasi. Bahkan, apa namanya, realokasi ya, realokasi anggaran dari yang win for itu menjadi bagian penting untuk mengkompensasi atas pencabutan subsidi ini. Artinya ada realokasi anggaran yang dari, apa namanya, besaran yang dicabut atau yang diambil dari energi ini untuk, apa namanya, untuk sasaran ya, terutama dari aspek produksinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.